Ternyata Doni Salmanan kasih 20 juta rupiah ke Rizky Bilar dan Lesti ke Jora saat resepsi pernikahan keduanya. Uang sumbangan tersebut diberikan Doni Salmanan saat menghadiri acara pernikahan pasangan yang dijuluki Leslar itu. Merasa informasi terkait nominal yang beredar di publik keliru, kini Bilar akhirnya buka suara soal uang yang ia terima dari Doni. Hal itu ia sampaikan dalam postingan di Instagram story-nya, at Rizky Bilar, Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022, dalam tulisannya, Bilar mengaku sudah menerima surat panggilan dari Bares Krim Polri bersama sang istri, Lesti. Pun ia membenarkan sempat menerima amplop sumbangan pernikahan. Disampaikan Bilar, nominal uang yang diberikan Doni Salmanan yakni senilai 20 juta rupiah. Saya dan istri telah menerima surat panggilan dari Bares Krim terkait penyelidikan kasus Mas DS, yang mana beliau sempat memberikan kami amplop sebagai hadiah pernikahan senilai 20 juta rupiah, tulis Bilar. Ia pun akan kooperatif hadir memenuhi panggilan pihak kepolisian untuk memberikan keterangan. Bahkan, Bilar mengatakan siap mengembalikan nominal yang diterimanya dari Doni. Sebagai warga negara yang baik, kami akan kooperatif memenuhi panggilan tersebut, serta bersedia mengembalikan yang yang telah diberikan saudara DS kepada kami ke pihak yang berwawenang, tutup Bilar. Untuk diketahui, pihak kepolisian telah membuat surat pemanggilan pada Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022, kemungkinan Bilar akan datang memenuhi panggilan penyidik pada pekan depan. Rizky Bilar akui baru kenal Doni Salmanan. Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka, nama Rizky Bilar dan Lesti Kejora ikut disorot, lantaran Rizky Bilar dan Lesti Kejora pernah menerima segepok uang saat menikah Agustus tahun 2021. Lalu, diberitakan Tribun News, Bilar tak mempermasalahkan niat Doni memberikan kado pernikahan kala itu. Enggak salah dong kalau beliau mau kasih kado, kata Rizky Bilar di kawasan TB Simatupang, Senin, tanggal 14 Maret tahun 2022. Diakuinya, Rizky Bilar baru mengenal Doni Salmanan ketika ia menikah dengan Lesti. Enggak lama, kenal, ucap Rizky. Kami baru berteman dan saya undang beliau di nikahan saya, tambahnya. Pengusaha putra Siregar turut menanggapi terkait aliran dana tersangka kasus kuoteks, Doni Salmanan. Sosok pengusaha ponsel ini menilai Lesti dan Bilar tidak bersalah menerima uang tersebut. Hal ini disampaikan dalam video yang diunggah di Youtube Kiai Haji Infotainment. Minggu, tanggal 13 Maret tahun 2022, ia mengatakan, orang tua BBL itu pastinya tidak tahu sumber uang yang diberikan dari Doni Salmanan. Kalau saya pribadi namanya Dede dan Rizky Bilar lagi nikah jadi gak tahu uangnya dari mana. Saya rasa gak ada salahnya untuk Dede sama Bang Rizky Bilar, ungkap putra Siregar. Kemudian ia menyinggung kemungkinan Lesti dan Bilar bakal diminta mengembalikan uang. Dalam kesempatan itu, putra Siregar berharap Lesti dan Bilar tak terlibat dalam kasus Doni lebih jauh lagi. Gimanapun disini ada hukum, kali aja kepolisian meminta mengembalikan uang. Lanjut putra Siregar, mudah-mudahan Dede sama Rizky Bilar diberikan keselamatan untuk kali ini. Jangan sampai terlibat terlalu jauh, harapan saya seperti itu, ucapnya.